Kalau dibilang agak susah lah ini lagi mohon maaf gitu ya, secara perekonomian tuh. Ketua RT Gangjati Mampang, Perapatan Jakarta Selatan, Kamso Batruddin, 49 tahun, tak percaya Ahmad Saifuddin adalah pemilik mobil Rubicon yang dipakai Mario Danti. Kamso menyebut bahwa ekonomi warganya tersebut terbilang kurang. Meski bekerja di Inovisma Bus Polri, ia memastikan jika Saifuddin bukanlah anggota kepolisian. Di konfirmasi pada Kambis 2 Maret 2023, Kamso mengaku bingung seorang warga penerima bantuan sosial disebut memiliki mobil mewah Rubicon. Kesehariannya pun hanya mengendarai motor tua. Dijelaskan Kamso, Saifuddin saat ini tak tinggal di lingkungannya dan pindah pada tahun 2007 atau 2008 lalu. Namun saat pandemi COVID-19, ia pernah menemunya lagi untuk mengambil BLT. Diakui Saifuddin kepada Kamso, dirinya bekerja di Inovisma Bus Polri. Namun Kamso menyebut Saifuddin bukan anggota Polri. Berdasarkan kartu identitas yang Kamso tunjukkan, profesi Saifuddin adalah sebagai karyawan honorer. Secara perekonomian, Saifuddin juga terbilang susah. Sementara pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK awalnya tak yakin jika mobil tersebut milik Saifuddin. Kejurgaan ini muncul lantaran yang bersangkutan tinggal di Gang Sempit. Namun saat dikonfirmasi, mobil Rubikon tersebut telah dijual Saifuddin ke kakaknya. Ya, kalau dibilang agak susah lah dia bilang, mohon maaf gitu ya. Secara perekonomian tuh, gitu aja. Itu PLT tahu dia Inovisma Bus itu dari pengakuan dia sendiri? Pengakuan dia sendiri. Saya bilang, sekarang kerja di mana? Misalnya di Inovisma RT, oh yaudah. Itu aja terakhir. Anggota Polri berarti dia bilang itu ya? Bukan anggota Polri juga. Oh bukan? Bukan. Mungkin dia bagian bantu-bantu apalah gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.